Halo semuanya, kita lihat lagi ya materinya Untuk ini kita bahas yaitu soal stoichiometri Oke ini masih soal stoichiometri ya Karena kan stoichiometri itu kan hitungan dan tipenya banyak Oke, kita masuk ke sini untuk soal yang pertama Gas hidrogen dibuat dengan mereaksikan musim dengan asam sulfat Oke, hitung volume dan masa asam sulfat 2 molar Yang diperlukan untuk dapat menghasilkan 6,72 liter gas hidrogen dalam keadaan STP Oke, berarti kita buat dulu nih reaksinya Karena kan dari reaksinya kita bisa lihat nih Jadi gas hidrogen itu diperoleh dengan reaksi zinc dengan asam sulfat Berarti kita reaksikan dulu Zinc direaksikan dengan H2SO4 Yaitu akan menghasilkan ZnSO4 plus H2 Oke, ini bersama reaksinya Cek reaksinya sudah setara belum? Bersama ya Terus setelah itu yang diminta Ternyata diperoleh 6,72 liter gas Oke, ini dalam keadaan STP Oke, teman-teman saya yakin nih Kalau ada volume dalam keadaan STP kita bisa dapat apa? Ah, bentar Kita dapat molnya Berarti mol hidrogen Yang diperoleh dengan volume dibagi volume STP Ya kan Volume STP itu adalah 22,4 Berarti ini 6,72 dibagi 22,4 Oke, jadi setelah kita dapat Molnya baru kita buat perbandingan Perbandingan, itu ya Perbandingan kovisinya Untuk mengetahui Berapa nilainya mungkin 0,72 ini adalah 0,3 ya Ini 0,3 mol Nanti kita buat sini nih Ini yang diperoleh adalah 0,3 mol Oke, yang ditanyakan berapa volume Dan masa dari asam sulfat Oke, masa sama volumenya Berarti sebaiknya kita dapat itu Kita cari dulu molnya ya Perbandingan kovisinya Ini kan sudah diketahui Kita mau cari ini berapa Berarti ini kovisinya yang sama Berarti ini juga molnya sama Yaitu 0,3 mol Oke, untuk menghitung volume Oke, saya katakan teman-teman Ini ada kemolarannya Oke, ada kemolaran 2 molar Berarti kalau kita cari volume Cari yang benar Oke, kita gunakan rumus kemolaran Molar sama dengan mol per volume Ya kan Molar kita yaitu 2 Molnya yaitu 0,3 Dibagi volume Berarti volume ini Ya kan, sama dengan 0,3 Dibagi 2 Berarti sama dengan 1 liter Oke, 1 liter 0,3 dibagi 2 Bukan 1 ya 0,15 Ya kan 0,15 Nah, ini satuannya apa? Oke, ini satuannya liter ya Kenapa? Karena ini dalam keadaan mol Dan ini molar Oke gitu Kecuali kalau ini mili mol Berarti nanti ini satunya mili liter Oke, volumenya kita udah peroleh Sekarang masanya Hmm, ingat lagi Nih, jadi rumus kita lumayan banyak ya Ini ada berapa di rumusnya 1, 2, 1 lagi hubungan mol dengan masa Nih, mol itu Sama dengan Masa per MR Oke, berarti molnya tadi berapa? 0,3 Masanya yang kita cari Oke Kita hitung berapa MRnya Oke, teman-teman udah belajar yang hitung MR ya Ini kan senyawanya adalah H2SO4 Disini diketahui nilai ARnya Berarti hitung Untuk satunya kan dia satu nih Berarti untuk duanya Berarti ini untuk hitung MRnya Nah, 2 dikali ARH Ini cuma di virikit aja ya Ini Snya ada satu ya Berarti 1 dikali ARS Terus ditambah Ini Onya ada 4 4 dikali ARO Oke, berarti Untuk Hnya itu kan ada satu ya Berarti 2 dikali 1 Ditambah 1 dikali Snya 32 ya Terus ditambah 4 dikali 16 Oke, berarti ini totalnya adalah 98 Oke, berarti ini 98 Kita kalikan aja Berarti masa sama dengan 0,3 dikali 98 Berarti 29,4 gram Oke Dan ini juga satuannya gram Kenapa? Karena molnya adalah Satuannya mol Oke, bisa ya Teman-teman ingat nih Rumusnya ada Rumusnya ada 3 Ya 1 2 3 Oke Lanjut lagi Tentukan berapa volume Kelarutan asam sulfat Oke, gak masalah Yang diperlukan untuk membuat 4 gram Besi sulfat Dari besi 3 Oksida Berarti kita buat dulu Oke Ini kan gak ada rumus kimiannya ya Mari teman-teman ingat lagi Tantang namanya Oke gitu Ini asam sulfat Oke, tadi asam sulfat Rumus kimiannya apa? H2SO4 Oke kan Ditambah Diperlukan untuk membuat Oke, ini yang sebagai hasil Karena kan dibuat nih Berarti ini sebagai hasil Dari Besi 3 Oksida Oke, kita buat dulu ya Untuk Teman-teman ingat nih Besi itu kan Fe Ya kan 3 ini berarti Muatannya Berarti ini 3 plus Ini oksida Dari oksigen ya Oksida itu berarti O O2O itu kan Bulungan 6 ya Berarti dia muatannya 2 min Ingat Dia kali silang Ya kan Jadi Fe Ini duanya di bawah Jadi Indeks O Ini 3 Oke Terus menghasilkan Besi 3 sulfat Oke Besi 3 sulfat Berarti Fe nya ini 3 Plus Sulfat Ke SO4 2 min Ya kan Kali silang lagi Ini 3 nya disini 2 nya disini Oke Berarti ini Fe Ingat ya Ini SO4 Satu kesatuan Berarti buka kurung SO4 Oh iya sorry Ini yang kedua nya Ketinggalan 2 Ini 3 nya di bawah Oke Apakah ini udah sama Benar Ini masih ada yang kurang ya Ini ditambah Gas nitrogen Disini SO4 nya ada 3 Ini disini ada 1 Berarti disini Dikalah 3 Ini kan Fe nya udah sama Sekarang tinggal H nya H nya disini ada 6 Ini 2 Berarti dikalah 3 Oke Udah sama Yang ditanya kan Berapa volume Dari Asam Sulfat ya Jadi ditanya itu adalah Volumenya ini Berapa Oke Jika katanya dihasilkan 4 gram Ini ya Ini Oke Besi 3 Sulfatnya Berarti kalau ada masa Kita cari apa Nah bentar Cari mol Mol Berarti Masa PMR Masanya disini Kita tahu ya itu 4 gram Oke 4 gram Dan MR nya sudah kita tahu ya Yaitu 400 Berarti Nah 4 bagi 4 Kan 1 ya 1 per 100 Berarti 0,01 Mol Berarti mol nya ini itu 0,01 Yang ditanya Adalah Berapa Volumenya ini Berarti kita harus cari dulu nih Berapa molnya ini Pakai perbandingan Koefisien ya Ingat perbandingan Koefisien untuk cari Molnya ini Iya kan Koefisien yang dicari Nah Nih Tepat ya Koefisien yang dicari Dibagi dengan Koefisien yang sudah diketahui Maksudnya diketahui molnya Terus dikali dengan Mol yang diketahui Koefisien yang dicari kan Harus 4 ya Berarti ini 3 Yang sudah diketahui molnya Koefisiennya adalah 1 Terus dikali dengan Molnya Molnya kan yang diketahui nih 0,01 Oke Berarti ini Sama dengan 0,03 Mol Oke Ketemu molnya Terus disini diketahui Kemolarannya Yaitu 0,1 Berarti kita bisa cari ya Pakai rumus mana Pinter Pakai rumus nih Molar sama dengan Mol per volume Kita masukin Molnya 0,1 Eh molar 0,1 Molnya 0,03 Volume Berarti volume Berarti volume Sama dengan 0,03 Dibagi 0,1 Oke Ini kan 3 nih Ini coret 1 Berarti 0,3 Molar Eh kok molar sih Liter Oke Atau setara Dengan 300 mili Ini dia Volumenya yang diperoleh Jadi teman-teman Ingat lagi ya Kalau ada Seperti ini Berarti buat dulu Persama reaksinya Ingat lagi Tata nama Terus setelah buat Tata namanya Buat persama reaksi Ingat Reaksinya harus Disetarain Oke Baru Tentukan Apa yang diketahui Baru cari sesuai Dengan itu Jadi Gimana ya Teman-teman yang sudah Pelajarin materi-materi Seluruh pelajarin Itu sangat berguna Untuk ini Jadi ingat lagi Review lagi Pelajarannya Bagaimana cara Buat tata nama Gimana buat Penjentaraan reaksi Kayak gitu ya Oke Next lagi Pupuk urea Itu ini diketahui Rumus kimia Mengandung 30% 30% Nitrogen Oke Terus Jika MR-nya Dari urea Diketahui Ini 60 ARN Ada dalam patas Yang ditanya Berapa Kemurnian Dari pupuk ini Jika pupuk itu Mengandung 30% Nitrogen Oke Rumusnya gini ya Karena nitrogen Dan berarti Persentase Karena kan ini Persentase Jadi persentase Nitrogennya Itu sama dengan Jumlah atom N Ini 1 Ini 1 Ini 2 Ini 2 ya Berarti 2 ARN-nya Ada 14 Nah Disini udah diketahui Bahwa Urea-nya itu MR-nya 60 Ya kan Baru dikali Dengan Kemurnian Gitu Oke Baru kita Kita kali silang ya 30 dikali ini 3 x 6 Kan 18 Berarti 1018 Nulnya ada 2 Ini 2 x 14 Berarti 28 Berarti 28 28 x kemurnian Oke Berarti kemurniannya 1.800 per 28 berarti ini sekitar berapa ya 1.800 di bagi 28 itu sekitar 64,3% 64,3% ternyata kemurnaan pupuknya adalah uran ya sebesar ini jika nitrogen yang diberikan adalah 30% oke, ingat rumus yang ini next lagi pada pemanasan HGO oke, HGO terurai menjadi ini sudah membantu ya, karena bersama reaksinya ada nih terus pada pemanasan 54 gram HGO akan terbentuk 2,8 gram oksigen, maka HGO yang terurai itu sebanyak berapa? oke kita berarti dulu bersama reaksinya HGO ini menjadi HG plus O2 oke teman-teman ingat kalau ada bersama reaksi apa yang harus saya kerjakan? bitter setarakan reaksinya ini oksigennya ada 2 ini ada 1 berarti berarti ini harus dikali 2 disini berarti HGnya berubah ya disini ada 2 berarti ini dikali 2 oke setelah itu kan yang diketahui ini ada terbentuk katanya 2,8 mol oksigen berarti kalau ada masa kita cari molnya berarti bisa ya kita cari mol oksigennya yaitu rumusnya masa per MR masanya 2,8 terus MRnya oksigen kan 16 ya satunya berarti untuk 2nya berarti ini 30 16 sama 16 berarti 32 ya berarti 2,8 dibagi 32 kecil banget ya 0,0875 mol oke ini molnya terus setelah itu nah ini kan udah diketahui nih molnya berarti bisa dong kita cari molnya si HGO ya kan karena kita mau cari nih berapa yang teruruhnya berarti ini perbandingan koefisiennya yang mau kita carikan HGOnya ya berarti 2 koefisiennya dibanding dengan mol yang diketahui molnya ini adalah 1 1 dikali dengan molnya ini 0,0875 berarti ini sama dengan oke berarti ini dikali 2 ya berarti sama dengan 0,175 mol oke ini kan masan ya berarti kita cari nih berapa persen yang terurai berarti kita cari dulu nih berapa molnya masanya ini berarti kan masa itu ada molnya nih berarti masa sama dengan mol dikali MRnya ya kan berarti molnya adalah 0,175 MRnya udah diketahui nih oh belum ya ini kan ini kan HG itu 200 ini 16 berarti 216 gitu berarti ini dikali 0,175 dikali dengan 216 ini adalah 37,8 jadi masanya yang terbutuh itu adalah 37,8 sekarang kita mau tahu berapa persen masa HGO yang terurai jadi persentase HGO yang terurai oke nah ini sama dengan oke teman-teman ingat nih rumusnya yaitu ini masa teoretis oke dibagi dengan masa sesungguhnya oke dikali 100% oke berarti teoretisnya kita dapat 37,8 dibagi dengan yang ini 54 oke dikali 100% baru kita tahu nih berapa dia masanya masanya persentasenya oke dibagi 54 yaitu jadi 70% jadi persentase HGO yang terurai untuk mendapatkan 2,8 gram oksigennya adalah sebanyak 70% oke next lagi nih jika diketahui ARN 14 hanya segini dalam 8 gram oke teman-teman harus ingat nih ini rumus kimia dari apa oke bentar ini adalah hidrazine oke yang ditanya dalam keadaan 8 gram hidrazine terdapat berapa atom nitrogennya oke berarti kalau dalam keadaan seperti ini ini ada masanya berarti kita harus cari mol dulu berarti mol sama dengan masa per MR masanya yaitu 8 per MR berarti kita kali ya ini N ada 2 berarti 28 hanya ada 4 28 ditambah 4 berarti 32 ya 32 berarti ini sama-sama dibagi 8 1 ini 4 1 per 4 itu adalah 0,25 oke dapat molnya 1 per 25 teman-teman ingat lagi nih rumusnya ini jumlah molekul ya jumlah molekul itu bisa jadi atom ionnya kayak gitu jadi ingat lagi ini ini kan tadi rumus pertama selanjutnya nih mol sama dengan jumlah partikel ya kan dibagi dengan L ingat L ini adalah tetapan Avogadro yang nilainya berapa ah pintar yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 20 berarti yang ditanya adalah jumlah partikel atau jumlah atomnya oke jumlah atom sama dengan berapa nih oke mana dia molnya 0,25 dikali Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 oke ingat nih teman-teman harus ingat yang ditanya disini kan itu adalah apa ini apa namanya jumlah atomnya ini kan jumlah atomnya berarti kita kali disini nnya ada berapa ada 2 berarti ini dikali 2 oke karena kan ditanya jumlah atom tetapi kalau ditanya jumlah molekul kita gak perlu kali 2 karena molekul N2H4 ada 1 oke gitu berarti ini gini 0,25 dikali 2 kan setengah ya atau 0,5 0,5 itu kan berarti setengah dari 6,02 setengah dari sini kan berarti 3,01 dikali 10 pangkat 23 ya kan berarti kita udah dapet nilainya itu adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom jadi segini banyaknya jumlah atom nitrogen di dalam 8 gram hidratin oke bisa ya demikian dulu untuk partnya ini untuk stokometrinya kita langsung lagi ke part berikutnya karena dia banyak jam soalnya itu banyak oke demikian dulu please jangan lupa subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati